Lebih lanjut untuk membahas soal barisan Menteri Jokowi yang masuk dalam bursa calon wakil presiden. Sudah bergabung lewat sambungan dalam jaringan pengamaran komunikasi politik dari Universitas Gajah Mada Nyarwi Ahmad. Pak Nyarwi selamat sore apa kabar Pak? Selamat sore Bung Tifa. Ya terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini banyak nama menteri yang masuk radar calon wakil presiden. Anda menganalisisnya ini wajar karena kinerja atau ada faktor lain? Ya yang pertama begini tentu saja sebagai sosok capres ya Mas Ganjarwi kan juga memungkinkan oleh BDIP ya ada beberapa capres-capres yang bisa dinominasikan. Nah disana tentu ada banyak kategori ya kategori kriteria yang akan dibuatkan. Background misalnya latar belakang organisasi sosial keagamaan, ada NU, ada Muhammadiyah dan juga mungkin soal kinerjanya juga sebagai menteri. Tapi yang menarik ya Bung Tifa ya ini kan yang muncul nama-nama yang salah satunya yang cukup rame belakangan itu kan menteri ya yang dimensin atau disebut ya sebagai sosok calon wakil presiden Thomas Ganjar. Sebelumnya kalau sebelum Pak Muhajir ada juga kan Pak Basuki Adi Mulyo ya yang membedakan beliau kan kemudian menyebutkan ya ini birokrat. Saya ini bukan politisi yang bisa jadikan cawapres. Yang menarik untuk Pak Muhajir ini kan tidak menegaskan penolaknya seperti itu ya. Tetapi saya lihat ya yang dibutuhkan sosok seperti Mas Ganjar untuk proses kandidasi saya kira itu paling tidak ada beberapa keteria. Misalnya yang pertama jelas ya punya basis elektabilitas ya basis pendukung gitu ya. Itu kan kita tahu ya dalam berbagai data survei yang dibal gitu elektabilitas Mas Ganjar kan belum sepenuhnya dominan ya. Selalu kompetitif bersama Pak Prabowo kan gitu. Itu satu. Basis-basis yang saya kira itu diperlukan. Yang kedua tentu profil kompetensi yang dimiliki ya. Salah satunya teknokratis ya. Kemampuan teknokratis walaupun kita lihat sosok Ganjar Pranowo Mas Ganjar ini kan juga background ya sebagai seorang kepala daerah yang saya kira soal teknokratisme itu juga punya kemampuan di sana. Tetapi juga ada kemungkinan sosok-sosok yang teknokratis yang juga berpengalaman. Makanya muncul nama-nama seperti Mahfud MD gitu ya. Termasuk Pak Muhajir. Dan juga nama-nama menteri yang lain gitu ya. Selain ada beberapa kepala daerah juga yang sering kadang dimunculkan. Nah yang ketiga juga sebenarnya juga punya background gitu ya organisasi soal keagamaan. Nah ini saya kira juga dikaitkan dengan platform BDIP ya sebagai partai nasionalis gitu ya. Yang selalu mengedepankan semangat gotong royong. Kemudian selalu mengatakan mengelola Indonesia itu harus bersama-sama kira-kira gitu. Dan punya visi mimpi masa depan yang besar. Nah disini kemudian membutuhkan sosok figur yang tidak hanya punya kemampuan teknokratis saja. Tapi kadang-kadang juga punya pengaruh atau background sosial keagamaan seperti NU atau Muhammadiyah. Di NU kemarin kan kita sudah melihat ya ada muncul nama imam besar Masjid Istilal ya. Profesor Nazaruddin Umar misalnya begitu. Padangan berikutnya hari ini kan muncul nama Pak Muhajir FND gitu ya. Tapi kalau Anda melihatnya nama-nama yang baru muncul ini. Kalau kita bandingkan nama Sandiaga Uno, Erik Thohir, Mahfud MD ini kan sudah beberapa kali masuk dalam rilis lembaga survei. Yang baru-baru muncul ini kan nama Muhajir FND, Basuki Hadimulyono. Anda merasa dua nama ini cocok untuk masuk alternatif nama bakal calon wakil presiden? Atau sudah kalah saing dengan nama-nama yang lain? Ya kalau tergantung indikator dulu ya kriteria mana yang mau kita pakai. Kalau dari elektabilitas misalnya dan basis dukungan pemilih, basis real ya, basis captive market ya. Nama-nama yang pertama tadi misalnya yang disebut ya Sandiaga Uno, Erik Thohir, atau Pak Mahfud itu sudah terkopret ya. Ada tingkat elektabilitasnya gitu. Nah kemudian kalau dikaitkan background organisasi sosial keagamaan, nama-nama tersebut juga sudah ada terkait. Misalnya kalau boleh dikatakan tiga-tiganya punya kaitan dengan NU kan gitu. Kemudian kalau dikatakan basis partai politik yang Sandiaga bahkan sudah jelas-jelas itu dari partai P3 dan juga dicalonkan ya. Sudah digedekarasikan itu minggu kemarin sebagai cawapres dari partai P3 kan gitu. Nah kalau Pak R. Thohir yang kita tahu salah satunya basis elektabilitas plus background jaringan organisasi NU kan gitu. Dan itu juga diakui termasuk Pak Mahfud di sana. Oke. Sehingga kemungkinan menurut Anda kalau dari analisis yang Anda baca sejauh ini, untuk PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo mungkin tidak atau seberapa besar kansnya memilih bakal calon wakil presiden dari tokoh agama? Ya dugaan saya itu orientasi itu besar. Tapi background agama, orang-orang maski islaman saya tidak sepenuhnya pertimbangan utama ya. Karena di sana menyangkut juga kompetensi, menyangkut juga kemampuan teknokrasi manajerial dan lain-lain gitu ya. Yang saya kira juga akan menjadi pertimbangan pertimbangan. Belum lagi representasi mungkin basis pemilih kewilayahan juga ya. Dan satu lagi yang menurut saya paling penting itu adalah kemampuan akselerasi elektabilitasnya sebagai cawapres. Jadi kalau kita lihat basis kompetisi elektoral untuk panggung bilpres itu kan bukan hanya seberapa dia hari ini punya mala elektabilitas atau popularitas juga ya. Tapi juga seberapa misalnya daya elektabilitas dia itu mengalami akselerasi di tengah kompetisi yang akan terjadi berapa bulan depan. Oke ini kan kalau Anda lihat ini kalkulasinya untuk ganjar. Tapi untuk bakal calon presiden yang lain nama Anies kemudian nama Prabowo Subianto. Kalau dikaitkan dengan nama-nama bakal cawapres yang datang dari Menteri Jokowi terbilang besar juga. Kan dari nama-nama yang tadi saya sebut? Ya kalau nama-nama yang tadi Bung Tifal tebut itu sudah memiliki bahasa elektabilitas di atas rata-rata untuk figur cawapres. Jadi cocok buat semua ya? Ya tapi kan juga kita tidak tahu nih Bung Tifal kita harus berpikir-pikir juga makanya tepat juga itu strategi BDIP terus menjaring nama-nama itu kan gitu. Karena apakah dinamika elektoral kan bisa aja terus berkembang kan gitu. Dan kita tahu juga ya saya juga melakukan beberapa kali sunfe khususnya tahun-tahun kemarin ya. Itu panggung siapa saja yang ada sebagai menteri itu visible juga sebagai figur potensial baik cawapres maupun cawapres ya selain panggung kepala daerah. Jadi kenapa misalnya hari ini kita ketemu beberapa nama itu sumber panggung ketiknya itu asalnya itu kan kita lihat dari kalau nggak kepala daerah ya dari menteri yang saat ini memimpin kementerian di pemerintahan Pak Jokowi kan gitu. Ini kan misalnya berapa ya meskipun ada dari background partai politik gitu loh. Karena kalau dari sisi prosentase kan memang urutan di atas itu kepala daerah kemudian yang berikutnya disusul kemudian panggung sebagai menteri. Yang ketiga berikutnya termasuk yang 40-an persen itu 45 atau sekian itu yang dipertimbangkan publik itu atau pemilih dari kepimpinan partai politik termasuk di PRR yang saat ini misalnya begitu. Oke kalau melihat dari grafik elektabilitas jadi beberapa lembaga survei Anda merasa penegasannya singkat saja. Berarti sejauh ini untuk nama-nama dari bakal calon wakil presiden di kalangan menterinya Jokowi itu tidak bisa dipandang sebelah mata dong? Iya dong karena kan dia punya basis panggung politik dalam marketing politik yang sudah bagus. Ya sebagai menteri selalu visibel dan sebagai juga kepala daerah mungkin juga misalnya satu partai dengan Pak Jokowi atau mungkin. Nah itu juga salah satu contoh gitu loh. Belum lagi misalnya dukungan-dukungan dari elektorat juga kan gitu. Nah disini saya kira dukungan relawan termasuk misalnya disana. Oke. Itu potensi belum lagi kalau dia punya background ormas ya dari partai, apa so dari ormas NU Muhammadiyah atau dari yang lain gitu. Atau misalnya juga ditambah misalnya adanya kemungkinan relawan-relawan atau dipandang bahkan. Punya sumber daya ekonomi politik untuk pemenangan dan disini kan selalu dipertimbangkan makanya sehingga APDP akan terus melihat dinamika-dinamika itu juga kan gitu. Oke. Untuk melihat peluang-peluang siapa saja yang cocok selain satu faktor lagi nanti adalah soal kombinasi dan kemistri itu penting juga. Ya figur yang memang benar-benar pas untuk Mas Ganjar plus kompetensi untuk bersaing dalam pemilu, WordPress plus punya kemampuan kerja yang saling melengkapi disini. Strategi mana mau dipakai itu juga yang akan menarik untuk kita cermati bersama Pak Anjarwi Ahmad. Terima kasih banyak sudah berbagi perspektif bersama kami di Kompas TV kali ini. Saya selalu Pak. Selamat sore. Selamat sore. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.